Renaissance adalah masa peralihan antara abad pertengahan yang masih kuno ke abad modern dengan pemikiran baru. Renaissance ini dimulainya dari Italia, jadi ceritanya dulu kan perang salib tuh. Nah, kota-kota pesisir di Italia ini jadi sepi karena keruntuhan Romovi Barat dan perdagangan Laut Tengah yang dikuasai pedagang muslim. Perangnya kelar kan tuh, kota-kota pesisir tadi ini jadi kota dagang yang dikuasai sama orang kaya tujuh turunan. Mereka ini yang nanti bakal mematahkan pola tradisional dari abad pertengahan. Nah, selain orang-orang kaya, Renaissance juga didukung sama kaum humanis, yaitu orang-orang yang mengabadikan hidupnya untuk belajar filsafat. Dari situ, mereka menentang semua tradisi lama dan memunculkan paham sekularisme, yaitu paham yang berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik dan negara. Kaum humanis tadi juga menghasilkan karya-karya seni kayak Mona Lisa, juga karya-karya seni ilmiah seperti mesin-mesin Da Vinci, juga banyak tokoh terkenal lain seperti Michael Angelo, Shakespeare, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton!